Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua Saat ini kami berada di Hamparan Balai Baringin Kelompok Tani di Tanjung Gadang, Sungai Pinago Kita lagi verifikasi Lahan LSDI Dengan aplikasi Apenza Bagaimana caranya? Kita ikuti Video berikut ini Pertama sekali Kita buka Playstore Kemudian Ketik Apenza Map Kita download Aplikasi Apenza Map Kecilan saya sudah Download jadi tinggal buka Setelah itu Dalam aplikasi saya Sudah dimasukkan peta Kecamatan Pekubu Barat Yang akan di verifikasi Untuk masukkan peta Caranya Tekan tanda tambah Di bawah Kemudian Pilih Untuk Atau Inform peta Kemudian Cari peta Yang sudah kita Simpan Yang dikirim lewat EA mungkin Kita buka Di penyimpanan Cloud Atau perangkat Kemudian Cari Peta Yang sudah kita Terima Melalui WA Disini saya sudah Masukkan Jadi saya tidak perlu Lagi untuk Memasukkan peta tersebut Kalau kawan Yang belum Memasukkan Setelah Di Download lewat WA Maka pilih Pail tersebut Dan tekan Oke Kemudian Kalau sudah Masuk Petanya Kita buka Peta tersebut Kita buka Petanya Maka Disini Lempeng Warna Biru Ini adalah Posisi kita Dimana kita berdiri Nah ini Kemudian Yang titik-titik Hijau Inilah yang Akan kita Verifikasi Kelapangan Untuk Memastikan Kondisi Lahan tersebut Apakah masih Kondisi Lahan sawar Dan lain sebagainya Pada hari ini Kita ingin Verifikasi Titik 14 Disini Titik 14 ini Terdapat di Keluran Tanjung Gadang Sungai Pinago Dan sekarang Kita sudah Mendekati Titik 14 Tersebut Sudah mendekati Kita cari Arahnya Mungkin Arah Menurut Peta disini Kira-kira Kita akan Melangkah Arah Ke kanan Kayaknya Kita coba Jalan Kita jalan Maka Lempeng Biru akan Ikut Sampai Lempeng Biru Dempet Dengan warna Hijau Titik hijau Berarti kita Kita sampai Di lokasi Persis Di lokasi Tersebut Selanjutnya Kita geser Gambar Teropong Bulat Ini Ke lokasi Ke titik hijau Tadi Persis Di atasnya Kemudian Kita tekan Tanda Map Di bawah Di samping Tanda panah Ini Sebelah Kiri Bawah Dari hp Kita Kita tekan Gambar Map Ini Kemudian Akan keluar Tampilan Seperti ini Berikutnya Kita ganti Nama Tanda T41 Satu ini Kita ganti Dengan Nomor 14 Sesuai dengan Nomor Titik kita Selanjutnya Kita geser Layar ke bawah Ambil Foto Ambil Foto Baru Kemudian Tekan Kamera Gambar Kamera Di sudut Kanan Atas Foto Lokasi Arah Yang Berbeda Sebanyak Tiga Buah Foto Satu Oke Kemudian Tekan Lagi Kamera Dua Oke Kemudian Kamera Lagi Oke Selesai Tiga Foto Kita Tekan Tanda Panah Di Kiri Atas Kembali Kemudian Terus Kebawah Kita Buat Lapisan Lapisan Nama Lapisannya Kita Beri Judul Verifikasi Lahan LSDI Raya Kumbu Barat Ini Contohnya Kemudian Kita Tekan Tanda Tanda Panah Lagi Terus Kebawah Kita Buka Yang Tadi Kita Buat Lapisan Baru Atribut Kita Buat Atribut Dalam Lapisan Tadi Yang Pertama Kita Buat Fungsi Lahan Fungsi Lahan Oke Setelah Setelah Selesai Fungsi Lanjut Atribut Yang Kedua Buat Atribut Baru Kemudian Kita Buat IP IP Tanam IP Tanam Kemudian Lanjut Buat Atribut Baru Lagi Kita Buat Produktivitas Atau Profitas Tingkatan Profitas Lanjut Tanda Panah Kita Buat Atribut Baru Lagi Irigasi Irigasi Lanjut Kemudian Satu Lagi Kita Buat Commodity Commodity Sekarang Kita Siap Lapisan LSD Kemudian Atributnya Sudah Ada Lima Macam Pertama Fungsi Lahan IP Tanam Profitas Irigasi Dan Commodity Sekarang Kita Isi Lagi Masing-masing Atribut Tadi Kita Kembali Dulu Kemudian Baru Kita Isi Satu Persatu Fungsi Lahan Kita Masukkan Ini Sawah Dan Kolam Kita Kembalikan Kemudian Kita Isi Lagi Yang Kedua IP Tanam 2,5 Kemudian Profitas Disini 5 ton Per hektare 5 ton Per hektare Kita Lanjut Kemudian Irigasi Setengah Teknis Setengah Teknis Kemudian Terakhir Commodity Padi Dan Mentimun Kemudian Setelah Diisi Semua Atribut Tadi Baru Kita Centang Di Atas Sebelah Kanan Centang Alhamdulillah Sudah Selesai Satu Titik Kita Verifikasi Lahan LSD I Dengan Aplikasi Goge Aplikasi Apenzamab Demikian Seterusnya Kita Buat Setiap Titik Seperti Yang Kita Lakukan Di Titik 14 Tadi Sampai Semua Titik Yang Akan Kita Verifikasi Selesai Baru Kita Export Lapisan Caranya Sebagaimana Berikut Untuk Menexport Lapisan Kita Kembali Buka Aplikasi Apenzamab Kemudian Kita Geser Kebawah Ada Di Tengah Bawah Yang Tengah Tulisan Lapisan Kita Tekan Lapisan Ini Nama Lapisannya Sudah Keluar Verifikasi Lahan LSD Payek Bukbarat Kemudian Kita Tekan Tanda Garis 3 Di Sudut Bawah Sebelah Kanan Kemudian Kemudian Kita Pilih Tulisan Import Lapisan Eh Salah Export Lapisan Kemudian Untuk Export Kita Pilih Formatnya CSP Dalam Excel Tabel Setelah itu Baru Kita Tekan Tanda Panah Ke Atas Letaknya Di Sudut Kanan Bawah Kita Tekan Kemudian Kita Pilih Dimana Kita Menyimpannya Atau Kita Berbagi Langsung KWA Group Contohnya Seperti ini Kita Kirim Langsung Berbagi Langsung KWA Group Setelah Terkirim Bisa Kita Buka Hasil Export Kita Dalam Batuk GSP Ini Hasilnya Kebetulan Yang Kita Verifikasi Tadi Baru Tiga Titik Lokasi Sehingga Hasilnya Pun Yang Diekspor Ini Sebanyak Tiga Titik Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh